Saudara untuk menstabilkan harga telur, Bupati Ponorogo menginisiasi gerakan memborong telur para peternak. Tanya mengimbau masyarakat, Bupati juga meminta jajaran muspida setempat ikut membeli telur para peternak agar tak kian merugi. Bazar telur segar di Ponorogo, Jawa Timur mulai dibuka di alaman paseban PMK Ponorogo pada Senin siang. Stok puluhan ton telur segar mirip para peternak lokal pun dijajakan dengan harga Rp17.000 per kilo. Bazar pun ramai diserbu warga setelah Bupati Ponorogo menginisiasi gerakan memborong telur para peternak ini. Selain membantu langsung para petani, gerakan ini diyakini bisa menstabilkan harga sehingga tak semakin merugi. Kami tahu bahwa harga telur seluruh Indonesia jatuh. Saya tidak ingin telur di Ponorogo juga jatuh walaupun sudah agak jatuh. Tapi ini masih bisa dibangkitkan dengan cara kami gotong royong dengan semua unsur ASN baik itu di sisi Ponorogo, Kemenak maupun... Saya juga mohon minta tolong kepada Pak Dandi untuk jajarannya, Bu Akapoles, Pak Kapoles dan jajarannya untuk hari ini gisi proteinnya kita ganti dengan telur dulu menyelamatkan telur peternak ayam di Ponorogo. Jadi ada gerakan untuk memborong begitu Pak? Gerakan untuk membeli telur. Bupati juga mengimbau masyarakat dan muspida termasuk jajaran Kodim dan Polres serta Dinas Pendidikan untuk saling membantu membeli telur. Sementara gerakan borong telur ini seolah menjadi angin segar bagi para peternak yang sejak beberapa bulan terakhir terus merugi, akibat harga telur anjrok sementara harga pakan makin tinggi. Kondisi diperparah dengan masih banyaknya telur-telur dari luar Ponorogo yang masuk yang cenderung merusak harga. Kondisinya sebenarnya kalau teman-teman Ponorogo ini butuh stabilitas harga, kalau tidak diserang dari telur luar sebenarnya bisa. Berarti kemarin kita adakan basar di depan di PRD itu 3 hari agak cenderung terus naik. Tapi setelah itu dihancam lagi telur dari luar daerah lagi, hancur lagi masyarakat. Sedikitnya ada 500-an perternak ayam petelur di Ponorogo dengan jumlah mencapai 45 ribu ekor ayam. Jumlah ini mampu memproduksi 5 ton telur segar setiap hari. Sementara itu, basar dan gerakan borong telur ini akan digelar hingga 4 hari ke depan, hingga harga stabil atau bisa mencapai HPP sekitar 19 ribu rupiah per kilogram. Tim Liputan KompasTV Ponorogo, Jawa Timur